Halo semuanya, ketemu lagi di channel Mami Tarikya dan Family. Kali ini aku mau share beberapa tips agar anak rajin nabung. Karena pendidikan keuangan itu penting banget untuk anak-anak mulai dari mereka kecil. Semoga bisa terbiasa hingga dewasa nanti. Aku sendiri udah mulai nabung dari sejak SD. Waktu itu orang tua aku bikinin aku rekening di bank. Jadi sejak SD aku udah mulai nabung dan terbiasa sampai sekarang dewasa. Dan juga udah ngerasain banyak banget manfaat dari menabung. Nah sekarang anak kami umurnya 4 tahun dan kami udah mulai ngajarin dia menabung. Berikut ini beberapa tips supaya anak rajin menabung. Yang pertama, jelasin dulu ke anak bahwa semua barang-barang yang dia lihat di toko ataupun liburan ke pantai atau jelajaran ke kembali binatang dan lain-lainnya itu gak ada yang gratis. Semuanya perlu dibayar dengan uang. Dan uang itu ada batas jumlahnya yang kalau terus-menerus dipakai bakalan habis. Dengan begini anak jadi punya pengetahuan dasar mengenai apa itu uang dan juga transaksi jual beli. Yang kedua, ceritain ke anak bahwa uang itu didapat dengan bekerja. Bukan turun dari langit atau minta sama orang. Jadi harus dipakai sebaik mungkin. Kalau dipakai banyak-banyak berarti uang bakalan cepat habis dan mama dan papa harus kerja lebih keras lagi. Sehingga waktu untuk bermain bersama anak bakalan berkurang. Jadi anak bisa mulai belajar mengetahui konsekuensi dari penggunaan uang. Yang ketiga, jelasin karena jumlah uang mama dan papa terbatas gak bisa beli barang kapanpun dia lagi pengen. Jadi anak mesti nabung untuk dapetin apa yang dia mau. Karena anak kami umurnya masih 4 tahun lebih gampang untuk ngajarin dia nabung di calengan. Supaya dia bisa punya visualisasi gimana sih nabung itu. Kalau dibukakan rekening di bank itu agak terlalu abstrak buat anak. Uangnya bakalan pergi kemana dan sebagainya gitu. Jadi lebih gampang untuk dia lihat dan dapetin experience nabung itu lewat nabung di calengan. Yang keempat, sediain calengan yang menarik buat anak. Tiap anak itu ketertarikannya beda-beda. Sedangkan teman-teman sesuaikan dengan minat anak teman-teman masing-masing. Kebetulan anak kami suka warna pink. Jadi kami beliin calengan yang ada warna pinknya. Dan ini calengan lucu. Ada suaranya bisa ngeluarin musik kalau anak masukin uang. Jadi dia lebih excited tiap kali mau masukin uang. Dan juga yang penting dalam milih calengan adalah calengan yang bisa dipakai lagi. Jadi nggak perlu dirusakin setiap kali mau ambil uang. Nah kalau calengan ini ada pinnya. Jadi nanti ketika uangnya udah penuh. Kita bisa masukin pin untuk buka calengan ini. Jadi bisa dipakai lagi ketika calengannya udah dikosongin. Calengan ini tadi untuk tabungan kado ulang tahun anak kami. Jadi nanti ulang tahun dia bisa beli kado sesuai keinginannya dari uang yang dia tabung sendiri. Terus yang kelima, buat beberapa tabungan. Karena kalau nunggu sampai anak ulang tahun itu rasanya terlalu lama buat anak untuk dapetin barang yang dia inginkan. Karena itu sebaiknya bikin beberapa tabungan untuk tujuan keuangan yang berbeda-beda. Nggak perlu beli calengan yang wow. Contohnya ini aku cuma pake amplop. Dan kemudian aku tampelin gambar barang yang dia inginkan. Supaya dia termotivasi tiap kali masukin uang ke dalam calengannya itu. Kemarin anak kami pengen punya jempo patrol dan juga ekor little mermaid alias ekornya Putri Duyung. Dan itu menurutku barang-barangnya nggak terlalu penting. Jadi aku nggak mau langsung beliin dia. Dia mesti nambung untuk bisa beliin barang-barang tersebut. Dan aku tulisin juga target jumlah uang yang harus dikumpulin untuk bisa beli barang-barang tersebut. Jadi tiap kali dia nanya, mama kapan beli jempo patrol? Kapan beli ekor mermaid? Ya aku hitung bareng sama dia. Uang yang ada dalam klub itu udah sesuai belum dengan target. Jadi dia tahu bahwa ada nilai tertentu yang harus dicapai untuk membeli sesuatu. Jadi dia bakal belajar bahwa ngumpulin uang itu butuh waktu dan juga kesabaran. Nah akhirnya bulan lalu dia berhasil mencapai target untuk beli jempo patrol itu dan juga beli ekor little mermaid yang udah kemarin dipakai ketika kami liburan ke pantai bulan lalu. Bersyukur banget anak kami mau bersabar untuk kumpulin uang di calengannya. Dan semoga bisa terbiasa hingga dia dewasa nanti. Sekian dulu beberapa tips dari aku supaya anak rajin nabung. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.